Intro Hai hai guys semuanya Ini dia sejumlah deretan publik figur yang meninggal pada awal tahun 2021 Memasuki awal tahun 2021 ini Setidaknya ada beberapa publik figur yang meninggal dunia Meninggalnya publik figur ini pun menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan penggemar Berikut beberapa publik figur yang dipanggil pulang menghadap pencipta awal tahun 2021 ini Yang pertama, Farida Paisa Aktris senior Farida Paisa yang memerankan Mak Lampir Meninggal dunia pada Sabtu 16 Januari 2021 silam Setelah sebelumnya terinfeksi COVID-19 Kabar meninggalnya aktris tersebut diumumkan penyanyi Evie Alisa, cucu Farida Unggahan postingan Evie juga menegaskan bahwa prosesi pemakaman neneknya itu Tak bisa dihadiri oleh banyak orang Evie juga memohon maaf kepada orang-orang terdekat Farida Karena baru memberikan kabar pemakaman neneknya itu Farida Paisa lahir di Tasik Malaya 68 tahun lalu Nama Farida mulai dikenal ketika membintangi film Guna-guna Istri Muda di tahun 1977 Yang juga dibintangi oleh Rina Hashim hingga Roy Mertin Yang kedua, Caca Sherly Pada 5 Januari 2021 lalu Kabar tak menyenangkan menimpa penyanyi Caca Sherly Mantan personil trio macan ini mengalami kecelakaan di jalan tol Solo Semarang Kecelakaan tersebut pun meranggut nyawa artis bursia 29 tahun tersebut Kepergian Caca meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan penggemar Bedangdut Caca Sherly mantan trio macan menjadi korban kecelakaan beruntun di tol Semarang Solo Kilometer 438 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Kronologi kecelakaan yang melibatkan Caca Sherly mantan trio macan Kecelakaan bermula ketika terdapat kendaraan truck box hilang kendali dan terguling di tol Semarang Solo Setelah truck box itu terguling, 4 kendaraan di belakangnya mengalami kecelakaan beruntun atau kerambol Truck box out of control Terguling dan 4 mobil yang dari arah belakang juga ikut terlibat kecelakaan tersebut Setelah terjadi kecelakaan kerambol, satu kendaraan Honda BRV terbaru langsung buang arah ke U dari jalur B ke jalur A Diduga kaget karena di depannya ada kecelakaan Yang ketiga, Soraya Abdullah Aktris dan permain sinetron Soraya Abdullah meninggal pada 1 Februari 2021 karena COVID-19 Kabar tersebut diketahui lewat sahabat Soraya Pipik Dian Irawati atau yang dikenal Umi Pipik Bintang sinetron tersanjung itu sebelum meninggal memutuskan tidak lagi aktif di dunia keartisan Dan lebih banyak berkecimpung dalam dakwah Dan yang keempat, Yopi Latul Penyanyi legendaris Indonesia Yopi Latul juga meninggal karena COVID-19 Musisi kelahiran Ambon itu meninggal tak lama setelah dinyatakan positif COVID-19 Yopi sempat menjalani perawatan tapi takdir Tuhan berkata lain Yopi Latul meninggal pada usia 65 tahun Dan yang kelima, Marco Panari Kabar menggegetkan datang dari adik artis Angela Gilsha Marco Panari dikabarkan meninggal mendadak pada 26 Januari 2021 lalu Penyebab meninggalnya pesinetron tampan berusia 23 tahun ini Tak dibeberkan oleh pihak keluarga Kepergian Marco membawa kesedihan bagi keluarga dan rekan sesama sinetron Tidak bisa terhapus dalam ingatan artis peran Angela Gilsha Saat melihat adiknya, Marco Panari terbujur kaku tak bernyawa Untuk diketahui, Marco Panari mengembuskan nafas terakhir pada Sabtu 30 Januari 2021 lalu Oke, sampai disini dulu ya guys Ingat, jangan lupa di subscribe ya guys Dan jangan lupa dibagikan dengan kawan-kawan yang lain Oke, terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa